Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses update dan delete di CodecMeter. Di video sebelumnya saya sudah membuat proses insert dan menggiat data menampilkan data di sini. Oke, langsung saja untuk proses update dan delete-nya. Pertama-tama saya akan membuat button di sini. Nanti akan menambahkan kolum lagi di sini, di tabelnya. Saya menambahkan button-nya. Button edit ini, hyperlink ini nanti akan saya alihkan ke profile. Control profile. Jadi profile itu saya jadikan untuk update datanya gitu. File next.php jangan lupa. Lalu profile. Lalu seperti biasa, parameternya apa? Id. Oke. Parameter id ini, perintahnya nanti adalah gate ya. Terus, parameternya itu kan belum punya value, belum punya nilai. Maka, kita kasih nilai. Di sini kita kasih nilai id ini. 1, 2, 3, 4. Lalu kita balik ke profile model terlebih dahulu. Di sini kita buat, apa namanya, fungsi untuk nge-get data. Men-get datanya ini berbeda dari sebelumnya. Kalau nge-get data sebelumnya itu, fungsinya dia untuk menekelkan seluruh data ini hanya satu aja. Misalnya tes, atau tes, atau tes, atau tes, atau tes, 3 gitu. Hanya satu aja gitu. Oke. Oke. Segini. Get. Misalnya, get data by id. User. Query. Select bintang from user, saya menyelek seluruh data dari tabel user dengan id, where id. Abis ini nanti kita kasih parameter. Misalnya. Nanti. Saya agak lupa, lupa ingat. Db. Db. Query. Ini langsung query. Lalu kita return. si query ini dengan fungsi row kalau di sebelumnya kita menggunakan result result itu untuk menampilkan artinya menampilkan keseluruhan data kalau ini hanya menampilkan satu baris data atau satu row data kita panggil di controller sebelumnya kita load dulu modelnya load model profile profile model lalu disini ada kita buat variable data variable array get by id data user isinya adalah memanggil fungsi yang ada di model dis model kita panggil modelnya profile model lalu nama fungsinya tadi apa seperti ini nah ini belum selesai sama disini lalu kita panggil si variable ini kita parsing datanya ke view profile oke setelah itu dikarenakan dari home ini dia punya apa namanya lemparan data atau parsing data ini id kita panggil disini si id tersebut id sama dengan dis karena parameter nya id karena parameter nya id kalau ini hanya variable aja variable ini gunanya untuk menampung si parameter itu nah nanti parameter itu nanti akan mengeluarkan value nya nilainya dari variable ini yang ditampung kita akan panggil kesini kita akan taruh disini gunanya apa untuk terpas nanti si id ini akan terparsing ke model nah disini oke setelah membuat model dan control nya sudah kita buat view nya disini kita copy paste aja dari si home home nya kalian bisa ikuti next home pakai control profile terus disini nama fungsinya untuk proses update nanti update data user misalnya kita lihat kita cek kita ini edit kita refresh hasilnya seperti ini kan ya lalu kita cek nanti akan seperti ini nah nanti disini akan kita panggil si apa namanya data datanya misalnya kalau saya memanggil tes atau tes 1 ini nanti ketika kita klik edit dia akan muncul tes 1 oke kita kasih value ini value masih kosong kita co sorry co si kita 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 manggil ini disini untuk manggilnya ini password Oke lalu kita buat untuk id-nya tipenya id-nya id aja Terus kali ini langsung kita jalankan Saya mau jalan ini di tes 2 Nah tadi sebelumnya saya ngomong itu adalah perintahnya adalah get ya disini saya Nulis pos ini ada kesalahan maaf sebelumnya lalu Kita panggil get ini sudah get ya perintahnya harus get Langsung di press aja misalnya seperti ini Oke Setelah saya edit di press 3 Ini juga begini Nah ini sudah oke ya Lalu kita buat prosesnya Ini hanya baru proses select body aja Kita pertama buat Fungsinya terlebih dahulu ya Dan kita tambahkan dengan yang ini Oke kita buat data yang isinya adalah array Lalu Lalu ada id Jadi misinya Dis-info Pos Pernahkini Ah Disini ada metode-nya Perintahnya pos Maka disini ada pos Yang sepuas Yang sepuas Ini username Oke Setelah itu Kita panggil model Jangan lupa Untuk kita buat fungsi untuk update datanya Di model Data 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 Ini Disini saya mau membuat query-nya menggunakan menunjukkan query builder dari CodecNitr, contohnya untuk query builder dari CodecNitr itu, kita kasih wire dulu parameternya ID, setelah itu kita tampung nama tabelnya user, kalau apa yang diupdate semuanya kan ada di array tadi ya, kita langsung tinggal dijalankan nanti dia, query builder si update ini nanti akan membaca si nilai-nilai ini disini kita return sebelum disini belum selesai dikarenakan ID ini adalah parameter untuk mengupdate maka ID ini tidak boleh diubah alias tidak boleh diupdate karena dia parameter parameter jadi untuk mengatasi itu kita panggil fungsi PHP unset seperti ini setelah membuat fungsi di model lalu fungsi ini kita panggil di control model model mis model kita panggil data ini sorry ya lalu kita disini ini tampung dengan variable nanti keluaran dari ini true atau false kita panggil kondisi kita if set sama dengan true maka dia akan redirect ke home sorry ke home oke 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 jika tidak else maka saya akan echo atas ah proses gagal proses kita gagal oke disini sudah ya saya sudah membuat fungsi kontrolernya fungsi kontrolernya fungsi kontrolernya ini juga harus dipanggil disini cuma dikarenakan saya sudah memanggilnya oke lalu kita coba aja kita refresh nah kita jadi 1,2,3,4 misalnya 1,2,3,4 lalu kita edit oke hasilnya lihat yang tes tadinya kosong jadi 1,2,3,4 ini 1,2,3,4 oke nah disini saya sudah membuat editnya lalu saya akan membuat delete nya ya kalau delete mudah mudah aja kita gak perlu profile atau controller lain kita cukup menggunakan satu controller aja option action edit kita kisah aja kita kisah aja action d delete oke kita kukum aja langsung kukum parameter nya apa sama sepertinya sama sih sebenarnya struktur atau cara pemanggilan parsing datanya kayak edit gitu sama delete lalu home ini kan nama controller home lalu fungsinya delete data user oke fungsinya selesai s t 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 Sama seperti profile Perbedaannya disini Kita perintahnya select Jangan lupa disini Metodnya adalah Lalu kita panggil Model Maka kita buat di home model ini Fungsi untuk delete Saya harus dikembangkan untuk query builder Delete di corecenter Delete query builder Corecenter Ada di websitenya codecnator Teman-teman yang mau lagi belajar gitu Tentang query builder di codecnator Semuanya ada di websitenya codecnator Sudah disediakan oleh codecnator Terima kasih telah menonton Delete user Nah ini dia Oke Delete user Delete data user Okay Kita panggil Jadi Untuk menghilangsi ID ID Lalu Where Nama tabelnya Apa yang murid delete Misalnya user User Terus Parameternya ID Lalu Jalankan si query Gini sudah cukup Lalu fungsinya kita Ambil Dis Home model Fungsi ID Ini kita Sorry ID ini kita Parsing ke Modelnya Setelah itu Kita buat Variable tampungannya Yang disini Untuk adalah Kata bulan Akan kita kondisikan disini Jika result Sama dengan True Maka ready Reck Ke home Lagi Atau Masih disini Tapi kalau misalnya Dia gagal Maka Tampilkan pesan Echo Data Gagal Di Akus Oke Seperti ini Kita coba aja Oke Kita mau delete Misalnya yang 1234 Ini Kita delete Nah Lihat Katanya sudah hilang Yang 1234 Test 1234 Lihat Kondisinya Ketika misalnya True Dia rendah Di ke home lagi Jadi seperti itu Oke Mungkin Cukup sampai disini Di video kali ini Jika ada saran Ataupun Kritik Silahkan Komentar Di kolom komentar ya Oke Terima kasih Untuk yang sudah Monton Selamat siang Sampai jumpa ya